Maka riset yang saya gunakan pada saat menemukan teori ini adalah riset ilmiah dan riset ilahiyah. Kenapa harus riset ilahiyah? Supaya tidak banyak mitologi-mitologi yang berkembang di siang. Nah untuk mengawal kedolatan rakyat itu perlu dihadirkan digitalisasi pengawasan pemilu sebagai suatu manifestasi dan aplikasi teknologi informasi yang hari ini ada. Sehingga kita tidak boleh berpadu, tetapi kita harus berpadu untuk kualitas demokrasi di negeri ini. Telah hadir bersama kita di sini ada Bapak Dr. Hendra Sudrajat, SHMH. Beliau adalah Direktur Eksekutif Dumantara Riset Institute. Kita sapa dulu beliau di sini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik kalau Bapak sendiri? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak perjalanannya ke rakyat sosial? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Karena untuk sebuah negara kan? Iya. Pokoknya kalau tujuannya baik lancar-lancar saja ya Pak? Baik. Pasti dilancarkan. Macet tidak menghalangi. Macet tidak menghalangi. Oke. Kita mau bincang-bincang dulu mengenai mungkin secara umum dulu. Oke. Kita mau tahu pandangannya Bapak dulu tentang pengawasan pemilu sekarang. Sudah berlangsung. Iya. Jadi memang dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, itu banyak elemen-elemen yang mendukung di dalamnya. Termasuk dalam hal pengawasan. Dalam hal ini adalah pengawasan pemilu. Karena dalam pengawasan pemilu itu kan mengawasi seluruh tahapan. Jadi ibaratnya dari hulu hingga hilir itu mengawasi semua. Karena memang secara atributif dalam konteks hukum tata negara, badan pengawas pemilu itu di semua tingkatan itu diberikan kewenangan atributif. Jadi fungsinya sebagai the garden of election and democracy. Jadi dia mengawal, mengawal proses demokrasi dan pemilu itu sendiri. Sehingga hampir sama dengan posisinya mahkamah konstitusi. Kalau mahkamah konstitusi kan mengawal konstitusi. Kalau badan pengawas pemilu atau bawah seluruh itu, itu adalah mengawal demokrasi, juga mengawal pemilu itu sendiri. Oke. Nah, tapi sekarang banyak masyarakat yang sudah mulai meragukan neutralitas bawah seluruh ini ya. Bapak menanggap hal tersebut seperti apa? Karena memang tugas berat dari bawah seluruh itu, dia menyelesaikan asas, dia menyelesaikan sengketa proses. Sengketa proses pemilu. Tentu harus ada asas-asas yang ada di dalamnya. Saya yang menggeluti ilmu kepemiluan, itu sejak SMA berangkali itu sudah sebagai pemantau pemilu, bahwa salah satu asas itu adalah asas yang independen dan imparsial. Jadi lembaga pengawasan itu harus netral, harus independen. Tidak boleh ada suatu kepentingan-kepentingan praktis yang menyertai di dalamnya. Nah, di satu sisi dia memiliki fungsi semi-peradilan juga. Jadi selain sebagai penyelenggara pemilu, dia juga memiliki fungsi semi-peradilan karena memiliki kewenangan adjudikasi. Nah, maka dalam menyelesaikan sengketa proses itu, dia harus memahami tentang asas-asas penyelenggaraan pemilu itu. Salah satunya ada asas interest the action and interest the point, bahwa setiap kasus yang ada itu ada kepentingan. Setiap sengketa yang ada, pasti ada kepentingan. Nah, disinilah posisi dan peran dari badan pengawas pemilu itu atau bawah selu itu harus berada pada posisi yang netral untuk menjaga tadi dari kualitas pemilu itu. Kalau Bapak sendiri melihat bawah selu di Sulawesi Selatan lah ya, apakah sudah netral atau seperti apa? Kalau menurut kacamata Bapak sendiri? Kalau melihat dari segi netralitas, tentu kan harus ada parameter-parameter yang jelas. Nah, sekarang ini kita masih kepada parameter yang bersifat non-teknis gitu kan. Maksudnya, tahapan ini kan masih berjalan. Nah, tentu kita akan melihat nanti posisi netralitasnya itu ketika selesai penyelenggaraan pemilu, baik pemilu legislatif nanti maupun pada pilkada ke depan. Karena disini akan terlihat siapa yang akan menjadi pemenang. Meskipun sekarang prosesnya itu berjalan, ya kan? Sekarang kan sudah berjalan proses tahapan pemilu. Kalaupun ada dianggap ketidaknetralan itu, tetapi saya melihat ketidaknetralan itu ketika mengadili sengketa prosesnya. Karena prosesnya kan akan ada putusan. Tentu putusan itu yang mengikat. Namanya erga omnes pada salah satu asas dari asas penyelesaian sengketa proses pemilu itu. Berarti nanti ya, setelah selesai, baru kita lihat ini bahwa selu netral atau tidak. Betul, betul. Nah, terkait dengan ini juga. Mau konfirmasi dulu ke Bapak. Ini sekarang apakah pengawasan pemilu itu sudah ada yang berbasis digital atau sekarang masih proses-proses dilakukan atau seperti apa? Sebenarnya dalam proses pemilu kita ini kan sudah ada berbasis digitalisasi. Jadi berbasis digitalisasi itu dengan menggunakan teknologi yang ada. Contoh kita sudah ada aplikasi Sipol kan, sistem informasi partai politik. Kemudian ada si Darli ya, sistem pendaftaran pemilih juga ada. Ada silok, sistem informasi logistik. Ya kan kan ada juga di situ. Ada juga untuk aplikasi pelaporan pelanggaran. Itu sudah ada semua. Cuma mungkin saja perangkat-perangkat teknologi itu hanya berlaku secara intern. Belum dilibatkan secara publik. Karena kan dalam hanya digitalisasi itu, seluruh ruang-ruang publik harus mengaplikasi itu. Tetapi sebenarnya ke depan itu perlu ada integrasi. Integrasi dalam hal mengimplementasikan ya. Mengimplementasikan dari digitalisasi dari pemilu itu. khususnya pengawasan pemilu. Karena sudah ada peraturan presiden sebenarnya itu sudah lama. Kalau saya tidak salah peraturan presiden nomor 58 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah tentu penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu ini, bahagian dari proses pemerintahan. Harus mampu mengintegrasikan dan itu integrasinya ke Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Informasi. Sehingga ketika sistem digitalisasi itu diintegrasikan secara menyeluruh, maka publik dapat merasakan. Ya mungkin saja si pol selama ini tidak bisa diakses secara luas. Ada keterbatasan. Bisa saja karena keterbatasan dari aplikasi teknologi yang digunakan. Nah disinilah perlu ada semacam mengkoneksitaskan. Jadi bahasa saya mengkoneksitaskan seluruh aplikasi-aplikasi teknologi yang ada sehingga masyarakat luas bisa menikmati secara langsung. Oke, iya. Sekarang mungkin banyak juga yang bertanya-tanya ini sudah digital atau belum? Karena ini kan kurantar publiknya ini aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh KPU ataupun Bawaslu. Betul, betul. Nah kalau menurut Bapak sendiri, penggunaan aplikasi ini selain untuk, kalau yang bersifat menyeluruh, selain untuk memanfaatkan teknologi dan juga untuk menghemat anggaran tentunya ya, itu apa lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa dirasakan kalau misalnya semua dapat mengawasi jalannya pemilu? Yang paling penting adalah akuntabilitas dan transparansi. Karena produk dari pemilu itu adalah produk rakyat. Tentunya rakyat harus menikmati, selain menikmati juga harus turut serta. Sekali lagi turut serta pada setiap proses-proses itu. Karena jangan sampai rakyat selaku pemilik kedolatan terabaikan pada setiap proses-proses itu. Sehingga digitalisasi pengawasan ini akan menghadirkan akuntabilitas, akan menghadirkan transparansi yang juga bahagian dari prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Dan juga kita harus memanfaatkan teknologi informasi yang telah lama hadir pada hari ini. Dan itu bahagian dari literasi teknologi. Sehingga dengan digitalisasi pengawasan ini dapat memperkuat dari literasi teknologi kepada masyarakat kita. Betul sekali. Nah, menurut Anda sendiri, kenapa sampai sekarang itu masyarakat belum bisa turut aktif? Apakah ada misalnya kekurangan yang bakal ditimbulkan kalau misalnya masyarakat turut aktif untuk mengawasi pemilu atau bagaimana? Sebenarnya begini, ini masyarakat belum meratanya literasi tentang pemilu. Khususnya dalam hal literasi pengawasan. Sehingga mungkin saja masyarakat memahami itu dalam aspek pengawasan hanya kewenangan dari badan pengawas pemilu sendiri. Padahal pengawasan itu kan lebih holistik, lebih komprehensif sifatnya. Masyarakat harus terserta untuk memberikan pelaporan ketika ada pelanggaran pemilu. Itu satu. Terus yang kedua, bisa saja ada kekhawatiran masyarakat ketika melaporkan sesuatu akan terancam misalnya. Apalagi dalam dunia politik kan adalah dunia yang penuh dengan kepentingan. Sehingga masyarakat perlu diberikan pemahaman-pemahaman seperti itu. Sehingga masyarakat sadar tentang hak dan kewajibannya dalam berdemokrasi. Bukan hanya memberikan hak suaranya, tetapi juga turut serta memberikan pengawasan terhadap setiap tahapan pemilu itu. Oke ya, jadi kita ini sebagai masyarakat mungkin perlu banyak literasi-literasi lagi. Ya, pasti. Apalagi ini sudah tahun politik, untuk menentukan pemimpin yang masa depan kayaknya harus aktif ini. Dan harus memang cari tahu bagaimana caranya kalau kita tidak dapat ya teman-teman. Nah, beralih ke teori konstitusi Nusantara. Mungkin boleh dijelaskan dulu secara singkat teori konstitusi Nusantara itu seperti apa? Jadi begini Nita, teori konstitusi Nusantara itu adalah teori yang saya temukan. Di tahun 2016. Dan saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru Nusantara ini untuk menguji teori itu. Baik dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologinya. Bahwa teori konstitusi Nusantara ini adalah teori yang memiliki dimensi konstitusi dan memiliki basis terhadap kearifan Nusantara di masa lalu. Nah, elemennya itu ada sembilan. Mulai dari habits. Karena pada masa lalu itu kan pasti ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi living law atau hukum yang hidup. Akhirnya menjadi unwritten constitutional, konstitusi tidak tertulis. Dan written constitutional, konstitusi tertulis. Hingga ke depan akan menjadi nilai transformasi. Coba kita melihat di Sulawesi Selatan ini, ada Amanagapa. Itu adalah hukum laut yang bernuansa internasional. Di Majapahit ada Kutara Manawa Dharma Sastra. Itu konstitusi juga. Di Kesultanan Palembang Darussalam ada simbur cahaya, undang-undang simbur cahaya. Dan itu ditulis oleh seorang perempuan ratu sinuhun. Nah, dengan teori konstitusi Nusantara ini, kita coba mengangkat kembali hukum adat tata negara. Mbak Nita perlu tahu, hari ini tanggal 9 Agustus adalah hari hukum adat internasional. Jadi sangat tepat hari ini saya diundang. Nah, kita kembali kepada teori konstitusi Nusantara itu. Kita mengharapkan menyelma nilai-nilai kearifan di masa lalu. Hukum dalam konteks nilai-nilai peraturan perundang-undangannya. Sehingga tidak hanya berlaku bagi masyarakat adat saja. Tetapi bisa kita internalisasikan, transformasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita hari ini. Seperti itu. Oke, sangat menarik ini ya dari konstitusi Nusantara yang ditemukan sama Bapak. Nah, kalau hubungannya dengan penguasaan pemilu seperti itu sendiri seperti apa? Ya, karena kan memang kita ini hidup pada tiga masa ya. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dalam konteks pembahasan kita pada hari ini, teori konstitusi Nusantara adalah menggali nilai-nilai masa lalu dalam aspek kearifan-kearifan aturan-aturan yang bertumbuh, berkembang pada saat itu. Di masa sekarang pelaksanaan pemilu. Dan di masa yang akan datang kita perlu menerapkan secara totalitas digitalisasi pemilu itu. Sehingga dengan konsep digitalisasi pengawasan pemilu itu, bagaimana kita melibatkan seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam hal penegakan hukum pemilu. Nah, kita melihat dalam konteks teori konstitusi Nusantara, seperti ketika kerajaan Kalinga, Kalinga yang dipimpin oleh Ratu Sima, Raja Kalinga ini adalah Ratu Sima ini rela mengeksekusi anaknya sendiri karena melanggar aturan. Kita tidak usah jauh ke Jawa. Di Sidrap, ada yang disebut dengan Nenema Lomo, menegangkan aturan juga mengeksekusi anaknya sendiri. Nah, partisipasi inilah yang kita butuhkan bahwa Itu adat tidak beranak dan tidak berkeluarga. Sehingga nilai-nilai inilah yang akan kita bawa dalam kontes pendegakan hukum pemilu, khususnya dalam kontes literasi teknologi, dalam kontes digitalisasi Nusantara itu. Nah, berarti teori konstitusi Nusantara ini belum diterapkan ya sekarang? Penerapannya sudah diterapkan sih. Itu sudah diterapkan dalam kajian-kajian akademik ya. Dalam kajian-kajian akademik, tapi dalam kontes penerapan, dalam kontes pemilu itu belum. Tapi ke depan kita akan berusaha memaksimalkan dengan perang-perang serta. Akademik ya, akademik, perguruan tinggi, kampus untuk bisa menginternalisasikan itu. Maksudnya dalam ranah kepemiluan kita di Indonesia, di Indonesia Selatan. Oke, jadi ya semoga kalau memang, semoga ya ini bisa, ke depannya bisa diterapkan kalau memang yang terbaik untuk bangsa kita. Karena pasti semua mainkan yang terbaik ya Pak. Dan beruntungnya juga ada Bapak yang menghadirkan teori itu, ya semoga berjalan lancar semuanya, bisa internalisasikan juga dan bisa diterapkan. Nah, kalau menggunakan teori tersebut, kalau masyarakat pasti terlibat, seberapa besar masyarakat bisa terlibat? Nah, partisipasi masyarakat itu sangat kita harapkan. Karena, terserang saya katakan seperti ini ya, dalam hukum positif itu ada tiga unsur. Pertama, hukum modern. Hukum Belanda yang kita gunakan. Terus yang kedua, hukum Islam. Terus yang ketiga, hukum adat. Nah, hanya hukum adat yang merupakan orisinalitas dari Indonesia, atau bangsa Nusantara. Sehingga, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan di situ. Karena ini sudah menjadi nilai-nilai kearifan, lokal wisdom kita di Indonesia ini. Sehingga masyarakat harus berpartisipasi langsung. Karena tanpa ada keterlibatan, partisipasi masyarakat, terus literasi dari masyarakat itu tidak bisa terwujud. Karena saya ingin, selaku penemu teori ini, saya ingin menghadirkan itu. Kearifan para leluhur yang diluhurkan, secara rasional ya, bukan secara mitologinya, tetapi secara ilmiahnya. Maka riset yang saya gunakan pada saat menemukan teori ini adalah riset ilmiah dan riset ilahiyah. Kenapa harus riset ilahiyah? Supaya tidak banyak mitologi-mitologi yang berkembang di situ. Seperti itu. Jadi, masyarakat pasti turut terlibat. Terlibatannya juga pasti lebih banyak mungkin daripada sekarang. Nah, kalau dibandingkan dengan yang sekarang yang sedang berjalan, apa perbedaan yang secara signifikan kalau sudah menggunakan teori itu nantinya dengan yang sudah berjalan sekarang? Jadi, ada suatu pergeseran tatanan sebenarnya. Ketika yang kita gunakan hari ini masih milik hukum orang lain, ya hukum Eropa, maka partisipasi masyarakat itu akan tinggi. Nah, kita menggunakan dengan teori konstitusi Nusantara ini berbasis kepada kearifan Nusantara. Tentu, masyarakat akan merasa memiliki aturan itu. Sehingga penerapan, penerapannya ke depan, baik dalam pemerintahan itu adalah dalam bentuk asimetris. Selama ini kan pemerintahan kita berbentuk simetris. Malah ke depan dengan teori konstitusi Nusantara ini bisa saja pelaksanaan pemiluannya secara asimetris. Tetap secara pemilihan umum, tetapi berbasis kepada nilai-nilai adat, istiadat masyarakat setempat. Sehingga dalam mitigasi resiko pelanggarannya itu bisa diselesaikan secara adat. Tidak ada kerusuhan misalnya. Tidak ada pembakaran-pembakaran dan lain sebagainya. Tidak ada anarkisme lah. Karena masyarakat sudah merasa memiliki terhadap aturan yang ada dengan pendekatan teori konstitusi Nusantara itu. Karena hari ini kan banyak sekali terancam dari konflik horizontal itu. Minimal dengan penerapan teori konstitusi Nusantara ini, konflik secara horizontal itu bisa kita cegah ke depan. Seperti itu. Oke, jadi ada banyak hal-hal positif yang tentunya, yang seperti yang Bapak katakan tadi, ada sedikit pergeseran. Dan mungkin nantinya kalau ini selalu diterapkan, kita semua masyarakat Indonesia itu tidak, mungkin bisa jadi itu tidak ada lagi anarkisme, anarkisme, dan lain-lain. Kita berharap seperti itu. Tapi proses ya sekarang yang terlalu penharapannya. Proses, proses. Langkah kecil ke langkah besar. Iya. Nah, kalau untuk, boleh mungkin kita lalu juga, seperti apa sih misalnya kelemahan daripada teori tersebut juga digunakan dalam pemiluang nanti? Ya, memang sih saya mengatakan bukan kelemahan. Karena belum diterapkan secara penuh. Cuman ya mungkin masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh, setelah dipahami kan belum memahami juga secara detail. Sehingga butuhlah kegiatan-kegiatan seperti ini, peran media tentunya, peran perguruan tinggi, peran kampus juga ya, terus peran dari NGO-NGO yang ada. untuk lebih, kalau saya bahasakan, lebih mengkonsolidasikan ini. Jadi belum pada aspek-aspek itu. Cuma dalam aspek digitalisasi itu juga ada kendalanya. Karena masyarakat kita belum terserap teknologi sampai kepada pelosok-pelosok kepedesaan. Sehingga ketika melibatkan masyarakat di desa untuk mengawasi secara digital, itu menjadi suatu kendala tersendiri. Tapi saya yakin dengan keterpaduan, karena kuncinya adalah kita harus keterpaduan. Kita jangan beradu, tapi kita harus berpadu. Jangan beradu, kita jangan berpadu. Itu rumus dari teori konstitusi Nusantara. Jangan beradu, tapi berpadu. Iya, gitu. Dan meskipun ini kayak berdasarkan adat, yang lain-lain, yang berdasarkan Indonesia banget, tapi pemanfaatannya itu luas, karena digitalisasi, manfaatkan teknologi, dan lain-lain. Jadi mungkin akan sangat mudah ya untuk diterima, apalagi untuk Indonesia sendiri. Iya, pasti. Karena ini adalah multi dimensi sesungguhnya. Teori konstitusi Nusantara ini, kita tidak hanya sekedar berbicara pemilu loh. Kita berbicara semua dimensi kehidupan. Karena kita menghadirkan itu beberapa nilai-nilai local wisdom yang ada, cuma teori konstitusi Nusantara ini membungkus dalam bentuk regulasi-regulasi yang berlaku di masa lalu. Kita coba menggali itu, bukan berarti kita kembali kepada masa lalu, tapi kita menggali untuk kita jadikan keteladanan di hari ini dan di hari esok. Khususnya dalam bernegara. Oke, berarti menarik sekali karena bukan hanya untuk pemilu ya, tapi banyak dimensi-dimensi selain. Bukan untuk kehidupan apapun, mungkin semua bidang bisa masuk dalam teori konstitusi ini. Dan interkoneksi filmuan ya. Ya, semoga bisa secepatnya diterapkan dan penelitiannya Bapak ini segera dapat dirasakan juga sama masyarakatnya. Amin, amin, amin. Oke, nah Pak, kita juga mau tahu, ini digitalisasi pengawasan itu bentuk-bentuknya seperti apa saja? Kalau misalnya kita dan teman-teman juga mau tahu. Seperti yang tadi saya kemukakan awal, itu sih secara umum, bahwa digitalisasi itu mengawasi seluruh tahapan sesungguhnya. Tetapi kalau kita mengklasifikasikan itu, ada beberapa sesungguhnya. Jadi seawali yang pertama itu adalah digitalisasi pengawasan penyelenggara pemilu. Karena ini persoalan etika penyelenggaraan. Apalagi kan sekarang penyelenggara pemilu itu ada DKPP kan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sehingga masyarakat juga dibukakan ruang untuk turut berpartisipasi, mengawasi secara digital terhadap para penyelenggara pemilu. KPU di seluruh tingkatan. Bawaslu di seluruh tingkatan. Sehingga masyarakat berpartisipasi aktif karena ini persoalan etika, etika penyelenggaraan. Di samping itu juga adalah digitalisasi terhadap rekapitulasi penghitungan suara. Karena ini kan yang sangat rentang yang akan menimbulkan, kalau kita mitigasi ya, mitigasi potensi konflik ke depan, ini menjadi salah satu catatan yang harus diperhatikan. terhadap rekapitulasi penghitungan suara. Karena kenapa? Satu suara itu kan menentukan kemenangan calon. Calon apapun. Sehingga ini dibutuhkan ada digitalisasi pengawasan. Nah, disinilah peran masyarakat secara menyeluruh bagaimana berpartisipasi aktif di setiap TPS yang ada. Terus mengecek di setiap daftar pemilih tetap. Apakah di situ ada yang sudah tidak bersarat lagi? Misalnya sudah meninggal, tidak cukup umur, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah literasi terhadap digitalisasi pengawasan terhadap logistik. Ini penting. Karena kenapa? Logistik ini kan adalah logistik baik dari surat suara, kotak suara, apalagi kan ada presentase surat suara yang lebih, 2 persen kalau saya tidak salah. Nah, itu sangat rentang untuk dimark up suara di setiap TPS. Itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah digitalisasi pengawasan dana kampanye. Ini yang selalu saya jadikan catatan secara akademik, karena bisa saja tindak pidana pencucian uang, itu dijadikan untuk menyumbang kampanye. Nah, ada kan sidama ya kalau saya tidak salah, sistem informasi dana kampanye, itu sudah ada di KPU sesungguhnya. Tetapi, ini perlu dimaksimalkan, jangan sampai ada sumber dana dari pencucian uang dijadikan sumbangan kepada kampanye. Sehingga di sini lah masyarakat diharapkan berperan serta untuk berpartisipasi di situ. Jadi, itu item-item. Sebenarnya banyak item-item lagi yang nanti momentum lain akan saya gali secara mendalam. Jadi, itu klasifikasi-klasifikasi dari digitalisasi pengawasan. Ya, pada istinya mungkin lebih keteransparan sih semuanya. Masyarakat berhak tahu mungkin apa-apa saja yang dilakukan dan apa yang sebenarnya tahapan-tahapnya. Sudah langsung. KPU dan Bawas mungkin ya sebarang sebarang tidak ada, tapi masyarakat bisa menikmati. Semoga mungkin itu nanti juga sesifatnya ya, apalagi ini momentum yang pas kayaknya untuk masyarakat bisa tahu nih, apalagi kita mau tahu nih apa-apa saja ini dan kampanye yang berapa. Dari mana saja sumbernya. Supaya tidak ada lagi keraguan-keraguan masyarakat terhadap penyelenggara, terhadap pemerintah dan sebagainya. Pemerintah, kekhawatiran. Oke, nah Bapak juga tadi sempat menyebut bahwa Bawaslu itu adalah lembaga peradilan. Nah, kalau boleh tahu apa sih perbedaan dengan Bawaslu ini dengan yukama konstitusi? Jadi di awal tadi saya mengatakan bahwa Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu, dia memiliki kewenangan semi, semi peradilan. Karena ada kewenangan adjudikasinya. Dia bisa mengadili dari, apa namanya, sengketa proses dari pemilihan umum. Nah, lantas pertanyaannya, apa yang membedakan dengan mahkamah konstitusi? Sedangkan di mahkamah konstitusi juga kan memiliki kewenangan itu. Di undang-undang mahkamah konstitusi, salah satu, kewenangan mahkamah konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil pemilu. Nah, apa yang membedakan? Kalau Bawaslu ini adalah sengketa proses. Kalau kita berbicara proses, dari awal sampai akhir, dari pendaftaran sampai kepada penetapan. Nah, kalau mahkamah konstitusi adalah mengadili perselisihan hasil. Nah, perselisihan hasil. Nah, kalau kita berbicara hasil, kita berbicara angka. Kalau angka itu ada pada rekapitulasi penghitungan suara. Jadi, hanya sekedar angkanya, bukan prosesnya. Meskipun hasil itu dipengaruhi oleh mobilisasi pemilih misalnya yang dibawa umur, atau ASN pada proses kampanye. Tapi, mahkamah konstitusi tidak pada kompetensinya itu. Kompetensinya ada kepada selisi angka. Berapakah selisi angka ini? Sehingga yang menggugat itu kalah misalnya. Nah, berbeda dengan bawah selu itu. Meskipun semi-peradilan, kalau mahkamah konstitusi kan memiliki kewenangan penuh dalam kontes peradilan konstitusi. Kalau bawah selu itu hanya kepada sengketa proses. Proses seperti itu. Oke, aduh saya ini kayak kuliah berapa SKS lagi? Berapa SKS, Mbak Dita? Kayaknya empat. Oh, empat SKS. Kuliah gratisnya dibermanfaatkan Pak, teman-teman di rumah saya yang berbicara. Jadi, bisa tahu ini digitalisasi seperti apa. Kalau di konstitusi Nusantara seperti apa. Bahkan kita bisa info gratis lagi perbedaan yang ini bawah selu dengan makamah konstitusi yang sama-sama mengadil. Tapi mereka punya perbedaan. Nah, terakhir mungkin boleh harapannya kepada pemerintah, masyarakat, dan penyelenggaraan pemilu sekaligus classing statement, Pak. Silahkan. Penyelenggaraan pemilu itu adalah untuk mewujudkan kedolatan rakyat. Nah, untuk mengawal kedolatan rakyat itu perlu dihadirkan digitalisasi pengawasan pemilu sebagai suatu manifestasi dan aplikasi teknologi informasi yang hari ini hadir. Tetapi satu hal tidak boleh kita lupakan bahwa ada suatu nilai-nilai kearifan leluhur yang diluhurkan, yang berbasis kepada konstitusi dalam bentuk teori konstitusi Nusantara yang telah saya temukan. Sehingga inilah yang perlu harus dipadukan untuk kualitas pemilu ke depan. Sehingga kita tidak boleh beradu, tetapi kita harus berpadu untuk kualitas demokrasi di negeri ini. Seperti itu. Oke. Ya, teman-teman. Tidak boleh beradu, tapi harus berpadu dengan teori konstitusi Nusantara yang telah Bapak temukan. Baik Pak, terima kasih banyak sudah bersedia hadir di podcast Harian Rakyat Sosal. Semoga info ini, info yang tadi saya bicarakan sama Bapak ini membawa manfaat juga buat teman-teman buat penyakit Harian Rakyat Sosal. Buat semuanya masyarakat yang mau memilih, apalagi kita masuk tahun politik. Mungkin meskipun masih banyak aplikasi-aplikasi atau apapun itu yang boleh kita akses secara luas, itu boleh mengikuti teman-teman itu lebih gencar-gencarnya lagi untuk mencari informasi-informasi karena kita melentukan loh pemimpin masa depan kita. Baik Pak Mirsa, terima kasih banyak. Hari ini kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!